Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 4 Kerajaan Salomo Raja Salomo memerintah atas seluruh Israel. Berikut inilah para pejabat utama yang membantu pemerintahannya. Azariah, anak Zadok, seorang imam. Ali Horef dan Ahiyah, anak Sisa. Zadok, bertugas selaku sekretaris urusan pengadilan. Yusafat, anak Ahilut, mencatat sejarah bangsa. Benayah, anak Yoyadah, adalah panglima tentara. Zadok dan Abiyatar adalah imam. Azariah, anak Natan, adalah kepala para gubernur daerah. Zabud, anak Natan, adalah imam dan penasihat Raja Salomo. Ahisar, adalah kepala rumah tangga Istana Raja. Adoniram, anak Abda, adalah pengawas para hamba. Israel dibagi atas 12 daerah. Salomo memiliki 12 gubernur untuk memerintah setiap daerah. Mereka ditugaskan mengumpulkan makanan dari daerah mereka dan memberikannya kepada Raja dan keluarganya. Setiap gubernur yang 12 itu bertanggung jawab menyerahkan makanan bagi Raja. Mereka bergiliran menyerahkan makanan pada bulan yang ditentukan. Inilah nama kedua belas gubernur itu. Ben Hur, gubernur di Pegunungan Efraim. Ben Deker, gubernur di Makas. Sa'albim, Betsemes, dan Elot ben Hanan. Ben Hesed, gubernur di Arobot, Soho, dan Hefer. Ben Abinadab, gubernur Dinafodor. Ia menikah dengan Tafat, anak Salomo. Ba'ana, anak Ahilud, gubernur Dita Anah, dan Megidoh, dan seluruh Betsean dekat Sartan, bagian hilir Yisrael. Dari Betsean sampai ke Abelmehola, seberang Yokmeam. Ben Geber, gubernur di Ramot, Gilead. Dialah gubernur untuk semua kota dan desa Yair, anak Manasheh, di Gilead. Dia juga gubernur distrik Argob di Basan. Di daerah itu ada 60 kota yang dikelilingi tembok besar yang berpalang pintu tembaga. Ahinadab, anak Ido, gubernur di Mahanaim. Ahimaas, gubernur di Naftali. Ia menikah dengan Basmat, anak Salomo. Ba'ana, anak Husai, gubernur di Asyir dan Alot. Yusafat, anak Parwa, gubernur di Isakhar. Simei, anak Ela, gubernur di Benyamin. Geber, anak Uri, adalah gubernur di Gilead. Dialah satu-satunya gubernur di daerah yang telah diperintah oleh Sihon, Raja Orang Amore, dan Ok, Raja Basan. Jumlah orang Yehuda dan Israel seperti pasir di tepi laut. Mereka hidup bahagia. Mereka berbahagia dan mempunyai banyak makanan, minuman. Salomo memerintah atas seluruh kerajaan, mulai dari Sungai Everat sampai negeri orang Filistin. Kerajaannya sampai sejauh perbatasan Mesir. Negeri-negeri itu mengirim pemberian kepada Salomo. Dan mereka patuh kepadanya selama hidupnya. Perbekalan makanan Salomo setiap harinya. Sebanyak 6.600 liter tepung terigu yang halus. Dan 13.200 liter tepung biasa. 10 lembu yang gemuk. 20 lembu piaraan di padang rumput. 100 domba. Binatang liar seperti rusa, kijang, rusa jantan jenis kecil, dan unggas piaraan. Salomo memerintah atas seluruh negeri sebelah barat Sungai Efra. Mulai dari Tifsah sampai Gaza dan seluruh wilayahnya dalam keadaan damai. Selama hidupnya, warga Yehuda dan Israel dari Dan hingga Beersheba menikmati hidup yang damai dan tenang. Masing-masing berada di bawah ketaduhan pohon anggur dan arah. Salomo memiliki tempat untuk 4.000 kuda penarik kereta perang dan 12.000 tentara berkuda. Setiap bulan, seorang dari antara gubernur secara bergiliran memberikan kepada Raja Salomo segala kebutuhannya. Dan itu cukup untuk semua orang yang turut makan bersama Raja. Mereka menjamin tersedianya segala sesuatu yang dibutuhkan. Mereka juga mengatur pengiriman gandum dan jerami ke tempat-tempat penampungan yang khusus disediakan sesuai dengan jatah yang ditentukan untuk makanan kuda penarik kereta perang dan kuda tunggang lainnya. Hikmat Salomo Allah membuat Salomo sangat bijaksana. Salomo dapat mengetahui banyak hal. Hikmatnya tidak terbayangkan. Salomo lebih bijaksana daripada semua orang di timur atau di Mesir. Ia lebih bijaksana daripada siapa saja di bumi. Bahkan daripada etan, orang ezrahi, dan anak-anak mahol, heman, kalkol, dan darda. Kemasyuran Raja Salomo tersebar ke seluruh negeri sekitarnya. Pada akhir hidupnya, Raja Salomo telah mengarang 3.000 amsal dan 1.005 nyanyian. Ia juga mengetahui banyak tentang alam. Salomo mengajarkan tentang berbagai jenis tanaman. Segala sesuatu, mulai dari pohon cedar di Libanon sampai tanaman hisop yang hidup di celah-celah dinding. Ia juga mengajarkan tentang hewan, burung, dan ular. Banyak orang dari semua bangsa datang untuk mendengarkan hikmatnya. Raja-raja segala bangsa mengutus orang-orangnya yang bijak untuk mendengarkan Raja Salomo.